Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Kang Udas teman-teman Nah untuk di video kali ini, buat kalian yang saat ini tidak bisa menggunakan salah satu fitur terbaru dari whatsapp Yaitu fitur efek kamera Nah untuk fitur efek kamera ini kalian bisa cek di bagian fitur privasi Kemudian tinggal kalian scroll aja ke bawah Nanti disitu kalian akan melihat ada fitur efek kamera Ini bisa kalian aktifkan langsung ya di pengaturan privasi ini Nah untuk di video kali ini, buat kalian yang saat ini belum mendapatkan fitur efek kamera ini Silahkan kalian ikuti aja untuk tutorial kali ini Nah yang pertama silahkan kalian update lebih dahulu whatsapp kalian ke versi yang terbaru Dan disini harus pengguna whatsapp yang versi beta Nah untuk update whatsapp yang ke versi beta disini yang pertama kalian bisa masuknya ke google playstore Tetapi terkadang untuk di google playstore itu, untuk yang beta itu biasanya sudah penuh Karena kuota sudah penuh, kita tidak ada lagi bisa masuk ke program betanya Saya akan berikan kalian solusi yang kedua Nah untuk solusi yang kedua ini kita menggunakan disini sebuah situs Nama situsnya adalah aplikasi mirror Aplikasi mirror merupakan sebuah situs yang biasanya saya gunakan untuk mengupdate whatsapp ke versi beta yang terbaru Jadi di google ini kalian tinggal ketikan aja teman-teman aplikasi mirror WA Seperti ini Kemudian yang selanjutnya tinggal kalian buka aja untuk situsnya Lalu disitu kalian akan melihat ada whatsapp-whatsapp beberapa versi yang terbaru Ada versi beta yang paling atas itu adalah paling yang terbaru Disitu ada tanggalnya juga teman-teman Nah untuk mendownloadnya disini silahkan kalian tinggal klik aja untuk aplikasinya Seperti itu ya Kemudian selanjutnya kalian pergi ke yang paling bawah ini Scroll to a label download Kemudian disitu ada tulisan bundle atau bundle Nah itu kalian tinggal download aja teman-teman untuk aplikasinya Yang seperti itu kita klik Kemudian nanti kita akan diarahkan ke yang seperti ini Langsung aja kalian download untuk aplikasi bundelnya Nah sebelum kalian download aplikasi bundel ini Pastikan disini kita harus menginstall terlebih dahulu juga ya Untuk aplikasi mirror installernya Nah disini kita udah mendownload file untuk bundel ini Nah untuk bundel ini Ini gak bisa kita install di hp android Karena kita harus membutuhkan installer dari aplikasi mirror itu sendiri Oke disini saya akan coba untuk install disitu gak bisa kita install Oke gak masalah karena ini gak bisa di install kita kembali dulu Nah untuk menginstall bundle ini Kita membutuhkan aplikasi mirror installernya Nah yang ini kalian tinggal klik aja itu untuk aplikasinya Nanti kita akan dibawa ke google play Kemudian kalian pilih install seperti itu Nah setelah kalian berhasil menginstall aplikasi ini Barulah nanti disini kita bisa untuk membuka Menginstall aplikasi whatsappnya Tetapi sebelumnya harus install terlebih dahulu Untuk aplikasi mirror installer ini Nah tinggal kalian buka Kalau misalnya udah selesai nanti tampilannya seperti ini Kalian langsung pilih browse file Kemudian izinkan akses untuk mengelola semua file Kalau misalnya sudah disini Kalian tinggal kembali ke yang bundle itu tadi Yang telah kita download Nah disini kalian pergi ke tanda.3 Lalu pergi ke download Kemudian setelah itu kalian tinggal install aja Nah disini sudah ada muncul aplikasi mirror installer Seperti ini Nah kalau udah seperti ini Kalian tinggal pilih install app yang ini ya Kemudian pilih izinkan dari sumber ini Oke ini tunggu aja prosesnya sampai dia selesai Sampai dia 0 Kalau misalnya sudah kalian tinggal centang yang ini Lalu pilih oke Nah kita kembali terlebih dahulu ke aplikasi yang tadi Kita tunggu tonton dulu ini ya Teman-teman hampir 40 detik lama untuk menonton videonya Baru kita bisa installnya Nah kalau misalnya sudah tinggal kalian klik closekan aja Maka secara otomatis whatsapp udah terupdate Dia akan terupdate seperti ini Silahkan kalian tinggal pilih update aja teman-teman Nah ini untuk pemendayaan keamanan Kita tunggu aja prosesnya Kalau sudah langsung aja kalian tinggal pilih buka Secara otomatis disini kita sudah update whatsapp ke versi beta terbaru Nah untuk mengecek update tanya terbaru ini Kalian pergi aja ke setelan Lalu pergi ke bantuan Pilih info aplikasi Disini kalian akan melihat versi beta terbaru ya 2.24.23.12 beta Oke kalau misalnya sudah yang selanjutnya disini Kalian cek aja ke bagian privasi Kemudian kalian lihat disitu ada fitur izinkan efek kamera Silahkan tinggal kalian aktifkan aja Dan sekarang tinggal kalian video call aja teman-teman Dan gunakan fitur efek kamera ini Gitu aja caranya teman-teman Gimana gampang banget kan Gampang banget Oke itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa